Di hari ini tentang aplikasi Matrix pada rantai Markov. Jadi nanti kita sebelum membahas tentang ini, rantai Markov mungkin kita pakai contoh dulu untuk di awalnya. Ada yang pernah dengar nggak rantai Markov ini? Atau baru ya? Baru dengar ya? Oke, jadi kita mulai dari suatu contoh ini nih. Ada suatu problem ini. Jadi misalkan suatu tim peneliti pada bidang penjualan, dia mengadakan survei terkait penggunaan produk sampo. Ini contohnya aja. Ini penggunaannya oleh konsumennya. Dan diambil sampel itu sebanyak 200 orang. Kemudian setiap orangnya itu diminta setiap bulannya untuk mencoba menggunakan satu dari dua produk sampo yang diberikan. Nah, nanti si penelitinya mengolah data statistiknya dari preferensi penggunaan kedua sampo itu. Nah, jadi sampelnya 200 orang tadi. Di sini dibatasi produknya hanya ada dua jenis ya. Jadi kalau ada produk yang ketiga itu diabaikan pengaruhnya. Jadi hanya dua produk saja. Nah, misalkan produk itu bermerek A dan B. Kemudian ini diketahui. Jadi mungkin ini diketahuinya dari pengolahan ini, pengolahan data sebelumnya gitu ya. Jadi diketahui bahwa setiap bulannya itu 70 persen pengguna sampo A itu akan tetap menggunakan sampo A pada bulan berikutnya gitu. Sementara 30 persen sisanya itu beralih menggunakan produk B. Oke. Nah, berarti ini kalau dijumlahkan ya 100 persen ya. Jadi di sini tidak ada pengaruh untuk produk yang lain lagi. Jadi asumsinya memang hanya ada dua produk ini saja. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang pengguna B sebelumnya, ternyata setiap bulannya 80 persen pengguna sampo B itu akan tetap menggunakan sampo B juga pada bulan berikutnya. Nah, sementara 20 persen sisanya itu beralih menggunakan sampo A. Nah, ini kita bisa gambarkan dengan diagram transisi ya. Ini mirip di TBFO ya. Nah, jadi ini ada kondisinya gitu ya. Kondisi dia menggunakan sampo A atau sampo B gitu. Nah, di sini ada tanda panah yang keluar gitu ya. Terus masuk ke kondisi. Nah, ini artinya kalau dari A ke A ya berarti yang semula dia menggunakan produk A. Terus pada bulan berikutnya menggunakan produk A lagi. Ini sebanyak 70 persen. Nah, artinya kalau di dalam pecahan desimal ya 0,7 ya. Oke, dan kemudian kalau yang dari A sebelumnya, terus bulan depan yang menggunakan produk B, berarti yang dari A diberikan panah ke B sini ya. Dan nilainya adalah 30 persen atau 0,3. Nah, seperti ini. Kemudian yang dari B ke B itu 0,8. Terus dari B ke A itu 0,2. 20 persen. Nah, jadi diagram ini itu contoh sederhana untuk suatu rantai Markov ya. Dengan kondisi atau state yang berhingga. Oke, jadi di sini kita lihat yang keluar dari setiap kondisi ya. Itu pasti totalnya adalah 1 ya atau 100 persen. Jadi 0,7 ditambah 0,3 kan 1. Ya, sama dengan 100 persen. Yang dari B juga seperti itu. Tapi kalau yang masuk itu tidak harus 100 persen ya. Bisa aja nih. Yang masuk ke A 0,7. Terus yang masuk ke A dari B 0,2. Nah, ini tidak 100 persen. Jadi yang 100 persen itu yang keluar dari suatu kondisi gitu. Nah, tadi kan kita sudah dapat persentasenya ya seperti ini. Terus misalkan diketahui pada saat mulai survei di awal. Ya, pada bulan ke 0 berarti ya awal mulanya. Itu terdapat 120 orang yang menggunakan sampo A. Dan 80 orang menggunakan sampo B. Nah, permasalahannya. Kira-kira berapa banyak orang yang menggunakan masing-masing sampo untuk satu bulan berikutnya atau bulan depannya. Nah, atau mungkin yang ditanyakan untuk dua bulan berikutnya. Kira-kira ada berapa gitu masing-masing produknya. Ternyata kita bisa kalau hitung sederhana itu seperti ini. Jadi, banyaknya pengguna sampo A pada bulan berikutnya itu adalah pengguna A yang tetap. Ya, berarti yang awalnya menggunakan sampo A, terus bulan depannya tetap menggunakan produk A juga. Nah, terus ditambah dengan yang awalnya menggunakan produk B, lalu beralih ke produk A gitu ya. Nah, itu kalau dijumlahkan menjadi pengguna produk A di bulan berikutnya. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. 70% dari 120, ini berarti kan yang awalnya A segini, 70%-nya tetap. Nah, jadi 70% dari A tetap menggunakan produk A juga. Nah, kalau yang ini 20% dari jumlah keseluruhan yang B sebelumnya. Nah, karena ada 20% dari B yang berpindah ke A gitu. Nah, jadi ini kalau kita jumlahkan, ya 70% kali ini ditambah 20% kali ini, ternyata dia ada 100 ya. Jadi, ini sekitar 100 orang. Dan cara yang sama untuk yang sampo B, berarti kita lihat ada 30% orang ya yang awalnya itu menggunakan A, lalu berpindah ke B. Nah, kemudian ditambah dengan yang awal mulanya di B, tetap di B juga gitu ya. Jadi, 80% dari 80. Nah, ini kita bisa lihat angka-angka ini sebenarnya dari tabel yang tadi, dari diagram ini ya. Oke, terus angka 120 dan 80-nya itu dilihat dari yang diketahui saat survei dimulai ini. Jadi, pada saat bulan ke 0. Oke, sehingga pada bulan depannya itu kita dapatkan pengguna sampo A-nya ada 100 orang dan sampo B-nya ada 100 orang juga. Nah, jadi seperti ini. Jadi, kalau kita buat dalam matriks, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi 120 sama 80 ini sebagai kondisi awalnya gitu ya. X0-nya gitu ya. Jadi, ini pengguna A, ini pengguna B-nya. Kemudian, yang angka-angka tadi, yang 0,7, 0,3, yang presentasi tadi, itu kita bisa buatkan dalam bentuk matriks persegi. Nah, seperti ini. Jadi, ini 0,7 dikali 120 ditambah 0,2 dikali 80 sama dengan 100. Yang bawahnya juga seperti itu. Nah, matriks persegi yang demikian itu disebutnya matriks P ya, dinotasikan matriks P. Isinya ini sebenarnya adalah peluang gitu ya, atau probabilitas penggunaan produknya. Jadi, yang ini. 0,7 itu peluang di mana pada bulan ini menggunakan produk A, terus bulan depan tetap A juga. Nah, itu peluangnya berapa? Peluangnya adalah 0,7. Oke. Dan, faktor ini, ini disebutnya faktor X0, dan hasilnya ini berarti ini faktor X1. Ya, karena ini pada bulan ke-1 ya, setelah 1 bulan. Nah, oke. Terus, di mana komponen faktor menyatakan banyaknya pengguna produk A dan produk B. Oh, ini ya. Ini komponennya ini menyatakan banyaknya pengguna produk A dan produk B. Sehingga kita bisa tuliskan, X1 itu sama dengan P dikali X0. Nah, jadi hubungannya di sini. Nah, ini kalau kita lakukan seterusnya, jadi untuk bulan depannya lagi, itu bisa. Jadi, misalkan ingin mencari bulan ke-2. Nah, berarti kita gimana? Matriks P-nya itu dikalikan dengan hasil yang ada di bulan ke-1. Jadi, X1 tadi. Nah, jadi X2 sama dengan PX1. Nah, ternyata dapatnya seperti ini. Dengan cara yang sama ya, perkalian matriks. Dan akhirnya kita dapatkan pada bulan ke-2, ternyata ada 90 orang totalnya yang menggunakan sampo A. Dan 110 orang yang menggunakan sampo B itu. Nah, jadi kalau kita bisa tuliskan secara umum, untuk bulan ke K plus 1 ya, berarti ini sama dengan P dikali XK. X itu berarti yang bulan sebelumnya gitu. Dan ini untuk K-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sehingga matriks P ini, ini kita sebut sebagai matriks transisi. Nah, jadi ini matriks transisi, terus XK ini sebagai state vector atau vector kondisinya gitu ya. Vector kondisi, seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa cari terus untuk bulan-bulan yang berikutnya. Nah, tapi untuk yang di sini, setiap XI-nya, setiap XK ya, ini isinya adalah banyaknya gitu ya, banyaknya penggunanya atau banyaknya objeknya gitu. Nah, kita bisa tuliskan jadi lebih simpel gitu ya. Jadi, kita nyatakannya bukan dalam bentuk banyaknya objeknya, tapi sebagai presentasenya gitu. Jadi, kalau di awal tadi kan diketahui, total seluruhnya itu ada 200 orang. Nah, berarti kalau X0 tadi kan 120, 80. Nah, ini kita nyatakan sebagai presentasenya. Jadi, 120-nya dibagi dengan 200. 80-nya juga dibagi dengan 200. Jadi, akhirnya X0 ini kita tuliskan 0,6, terus bawahnya 0,4 ya, seperti ini. Nah, jadi ini kita katakan, kita tuliskan sebagai presentase, 0,6, 0,4. Jadi, 60% dan 40%. Nah, jadi karena kita bagi dengan jumlah ini, jumlah seluruhnya, sehingga setiap XK ini, komponennya itu hanya bernilai dari 0 sampai 1 ya. Karena kita bagi dengan totalnya ini. Jadi, tidak mungkin nilainya negatif dan tidak mungkin nilainya lebih dari 1 ya di sini. Nah, oke. Terus, karena ini sifatnya seperti peluang ya, persentase gitu ya. Jadi, kalau kita jumlahkan semua komponennya, dia pasti akan sama dengan 1 atau 100%. Sehingga kita sebut sebagai vektor peluang ya, atau vektor probabilitas. Nah, jadi kita jumlahkan, ini berarti kan, kalau kita jumlahkan ini akan jadi semesta gitu ya. Semesta itu berarti kemungkinan seluruhnya. Jadi, pasti ya nilainya akan menjadi 1 kalau kita jumlahkan. Nah, terus bagaimana kita menuliskan dalam matriks P-nya tadi gitu ya. Yang ini disebut juga matriks stochastic katanya. Nah, jadi cara menuliskannya kita buat seperti ini. Yang bagian di atas ini, bagian yang mendatar ya, ini kita nyatakan sebagai kondisi presentnya. Present itu berarti yang sekarang. Jadi, ini misalkan yang sekarangnya A, terus ini yang sekarangnya B. Nah, terus yang dalam ini, dalam apa ini, vertikal ini, itu adalah kondisi next-nya. Jadi, pada bulan berikutnya. Bulan berikutnya A, atau yang bulan berikutnya B. Nah, berarti kalau kita ingin memasukkan nilai 0,7, nah ini di sini berarti sebagai apa? Yang awalnya A, sekarang A gitu ya. Terus, pada bulan berikutnya akan tetap di A juga. Nah, sehingga kita tuliskan di sini 0,7. Nah, kalau yang di sini, ini adalah yang sekarangnya menggunakan B, pada bulan berikutnya akan menggunakan A. Nah, ini 0,2. Nah, terus yang di sini yang sekarangnya A, bulan depannya menggunakan B. Terus yang ini, yang sekarangnya B, bulan depannya menggunakan B juga gitu. Nah, jadi ini kita bentuk matriks stokastiknya, atau matriks transisinya, itu seperti ini. Oke, jadi ini jangan sampai tertukar ya, karena kalau tertukar nanti hasil perkaliannya akan berbeda. Nah, seperti ini. Dan ini nanti bisa diperluas lagi, kalau kondisinya misalkan ada tiga produk gitu ya, ada A, B, C. Nah, ini bisa juga, nanti ini akan jadi A, B, C juga. Jadi bentuknya akan persegi, ya persegi ya bentuknya. Oke, nah kalau dituliskan untuk memperoleh X2, tadi kan caranya X2 itu sama dengan P dikali X1 ya, P-nya itu matriks transisi tadi. Nah, sementara X1 itu adalah P dikali X0. Berarti kita bisa tuliskan di sini ada 2P ya, 2P yang dikalikan, artinya ini P kali P. Oke, ini adalah P dikali P. Jadi P-nya pangkat 2 ya. Nah, ini P pangkat 2 X0. Jadi kalau untuk mencari X2, ini bisa juga dari P-nya kita pangkatkan 2, kemudian kita kalikan dengan X0. Dan ini kita bisa buat secara umum. Misalkan dalam K gitu ya, X ke K itu sama dengan P pangkat K dikali X0. Untuk K-nya ya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks ya. Jadi matriks P, P pangkat K ya. Ini kan dia pasti punya indeks ya, indeks matriksnya itu I, J. Di mana I itu adalah barisnya dan J itu adalah kolomnya. Nah, tapi cara membacanya seperti ini. Nah, kalau matriks P pangkat K untuk indeks I, J ini artinya peluang. Peluang dia itu berpindah ya atau berubah gitu ya, dari kondisi J ke kondisi I. Jadi dia dibalik, bukan dari I ke J. Nah, contohnya misalkan di sini. Nah, di sini kan ukurannya 2x2. Misalkan kita ambil contoh yang di sini. Nah, ini 0, 2 ini adalah posisi di mana? Barisnya 1, kolomnya 2 ya. Berarti I-nya 1, kolomnya 2. Nah, kalau kita I-nya 1, J-nya 2 gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam kalimat ini berarti gimana? Berarti dia yang berpindah dari kondisi 2 menjadi kondisi 1. Yaitu yang kondisinya B menjadi kondisinya A gitu ya. Present-nya B, next-nya A. Makanya dia dituliskan di sini 0, 2. Oke, ya kalau misalnya nanti bingung dengan ini, kita coba lihat di contohnya aja. Nah, ini kalau diteruskan, awal mulanya tadi kita punya 0, 6, 0, 4. Ini adalah X0, kemudian kita hitung X1, dapatnya 0, 5, 0, 5. Nah, ini dari mana kira-kira? 0, 5, 0, 5 ini dapat dari matriks P-nya. Ini kita kali dengan X0. Kita kali dengan ini. Nah, X0 ini dapat dari mana? Ini yang tadi. Kondisi awalnya kan ada berapa? 120 orang sama 80 orang. Masing-masing dibagi dengan 200. Karena 200 itu adalah total keseluruhannya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 0, 6 sama 0, 4. Seterusnya kita hitung X2 juga. Jadi X2 itu P dikali X1, dapatnya sekian. Seterusnya X3 juga dihitung, P dikali X2 dapatnya ini. Terus hitung juga dengan cara yang sama, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Sebenarnya ini bisa diteruskan ya, sampai X11 dan seterusnya. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat nih, pada X9 sama X10, itu ternyata sama nggak itu? Sama ya? Tidak mengalami perubahan. Berarti kalau tidak mengalami perubahan di sini, kalau kita mencari X11 pun, gimana? X11 itu kan P dikali X10 ya. Pasti hasilnya juga sama. Tetap ini juga. 0,4 sama 0,6. Nah, terus X12, gitu juga ya. 0,4 sama 0,6. Nah, jadi ini akan selalu tetap untuk yang seterusnya. Sampai tak hingga itu ya. Nah, sehingga ini disebut dengan ini. Factor itu diberi nama steady state factor atau factor dengan kondisi yang tetap. Nah, karena dia kita kalikan dengan matrix P ini, tidak akan berubah nilainya, selalu itu. Nah, itu berarti artinya gimana? Apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Nah, berarti kita bisa memprediksi sebenarnya pada akhirnya nanti itu akan ada 0,4 atau 40% orang itu akan menggunakan sampo A atau produk A ini. Dan 60% sisanya itu akan menggunakan sampo B itu. Jadi pada akhirnya akan seperti itu. Ya, meskipun ini sebenarnya akurasinya tidak 100%, tapi ini pemodelan yang sederhana ya dari bentuk rantai Markov ini ya dalam matrix seperti ini. Seperti ini ya. Oke, nah itu jadi aplikasinya disitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu akan samanya itu di nilai ke-9 dan ke-10 ini ya, ini akan terjadi sama. kalau kita lakukan satu per satu dari sini sampai sini. Nah, ini kan tentunya akan sangat panjang ya. Dan bisa saja nanti untuk contoh yang lain dia akan mengalami kesamaan ini padakah sama dengan 100 misalkan. Jadi kan kita harus mengecek sampai 100 dulu ya, baru tahu ini terjadi kesamaan gitu ya, tidak berubah lagi. Nah, ternyata kita tidak harus mencoba satu per satu seperti itu. Jadi kita bisa tahu tetapnya itu akan di di posisi yang mana gitu atau nilai X berapa gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan sifat ini. Berarti steady state factor itu adalah suatu faktor X yang kalau dikalikan dengan P itu akan tetap menjadi X itu sendiri ya. Nah, contohnya ya ini tadi seperti di X sama dengan 9 X 9 ya dan X 10. Ini kalau dikali P akan tetap. Nah, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. PX itu sama dengan IX. I itu apa? I itu adalah matriks identitas yang ukurannya itu menyesuaikan dengan si P ini. Nah, karena P ini kan tadi matriks transisi yang bentuknya juga persegi ya. Jadi kalau ini ukurannya 2x2 berarti kita menggunakan matriks I-nya juga yang 2x2 juga supaya bisa sesuai. Nah, jadi ini X-nya kita ubah menjadi IX. Nah, terus kita coba pindahkan ruas. P-nya ini saya pindahkan ke kanan gitu ya. Saya kurangkan gitu ya. PX ya. PX saya kurangkan ke kanan sehingga yang di sini jadi 0. Nah, terus ini saya tuliskan di sebelah sini. Gak masalah ya. kita tukar sama dengannya. Jadi, I dikurangi P dikali X itu sama dengan 0. Dan akibatnya ini akan menjadi apa? Jadi SPL dia. Nah, jadi SPL. Nah, tujuan kita kan memang mencari vektor X ini. Jadi, vektor tetapnya itu berapa? Nah, berarti sama saja dengan mencari solusi dari SPL homogen ini. Nah, ini kan I itu kan sudah dapat nilainya. P itu juga sudah diperoleh di sini tadi. Nah, ini dikurangkan terus dikalikan X yang merupakan variable. Nah, ruas kanannya adalah vektor 0. Karena ini tadi kita kurangkan ke sana kan jadi 0. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nih solusinya. Dengan cara apa? Ya, seperti yang kalian pelajari sebelum ya. Dengan cara OBE ya, paling mudahnya. Oke, nah jadi kita buat dulu ke dalam augmented matrix. I dikurangi P itu hasilnya di sini. Lalu di sampingnya dituliskan matrix 0. Seperti ini. Oke, jadi ini augmented matrixnya. Terus dicari solusinya gimana? Ya, dilakukan OBE. Misalkan nih pada contoh sebelumnya. Tadi kita punya P-nya itu yang mana? P. Yang ini ya P-nya ya. 0,7 0,2 0,3 sama 0,8. Ini kan didapat dari mana? Ini dapat dari soalnya ya. Memang diberikan seperti ini. Diasumsikan seperti ini. Nah, ini dikurangkan dari ini nih. I dikurangkan dikurangi P. Nah, jadi 1 ya. Ini kan I itu kan 1, 0, 0, 1 gitu ya. Jadi di sini 1 dikurang 0,7 terus ini 0 dikurangi 0,2 kan jadinya negatif 0,2. Ini jadi negatif 0,3. Ini jadi 1 min 0,8. Terus kalian hitung, kalian kurangkan dapatlah seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini ini kalian lakukan OBE. Karena di sini pecahan ya kalian boleh OBE-nya dikali berapa? Misalkan mau dikali 10 dulu boleh. Jadi supaya tidak pecahan. Jadi 3 min 2 min 3 2 gitu. Nah, lalu kalian lakukan OBE seperti biasa dan akhirnya menjadi cukup SL1 baris saja ya, tidak harus tereduksi. Nah, jadi SL1 baris seperti ini misalkan. Nah, ini bagaimana cara mencari solusinya kalau seperti ini? Nah, ini berarti solusi yang apa? Solusi banyak ya. Karena barisnya ini ada sebanyak 2 tapi persamaan yang tidak 0 itu ada sebanyak 1 ya. Jadi pasti ini mempunyai solusi yang banyak. Nah, jadi kalian bisa memisalkan. Jadi ini dibuat ke SPL lagi. Kita dapatkan persamaannya X1 dikurangi 2 per 3 X2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan aja salah satunya menjadi T dalam parameter T. Misalkan X2 yang sama dengan T Nah, berarti X1 nya berapa? 2 per 3 T ya. Tinggal dipindah ruaskan saja. Nah, sehingga kita dapatkan X1 nya itu 2 per 3 T dan X2 nya adalah T. Ini X1 ini X2 Oke, dan ini kita bisa ganti ke sini. Jadi ini adalah steady state factor-nya. Tapi kalau begitu ini ya steady state factor-nya masih dalam variable T ya, dalam parameter T sementara kan kita inginnya udah berupa nilai gitu ya nilainya berapa bilangannya berapa Nah, jadi bagaimana kita mencari T nya ya supaya menjadi suatu bilangan ternyata kita menggunakan sifat dari steady factor ini atau factor probabilitas kan tadi di awal kita buatnya ini jadi persentase gitu ya kita bagi dengan banyaknya respondennya gitu ya jadi nilai dari komponennya ini komponennya si X 0 X1 X2 ini itu tidak mungkin lebih dari 1 gitu ya dan tidak boleh kurang dari 0 jadi tidak boleh negatif dan kalau kita jumlahkan pasti dia akan bernilai 1 nah itu yang kita bisa gunakan X1 dan X2 ini kalau dijumlahkan itu haruslah sama dengan 1 karena dia probabilistik tadi jadi semestanya itu sama dengan 1 ini kan semua kemungkinan berarti ya semua kemungkinan 100% 100% itu kan sama dengan 1 nah itu kita jumlahkan X1 tambah X2 sama dengan 1 yaitu 2 per 3 T ditambah T sama dengan 1 ini kan sehingga kalau kita pindahkan ruasnya kita dapatkan T nya itu sama dengan 3 per 5 ini 1 sama dengan 5 per 3 T berarti T nya 3 per 5 nah berarti kita sudah dapat nih nilai T nya 3 per 5 tinggal kita masukkan ke X1 dan X2 nya tadi X2 itu sama dengan T ya disini nih X2 nya sama dengan T ya berarti X2 sama dengan ini 3 per 5 atau 0,6 ya itu X2 nya nah kalau untuk X1 disini tadi kita dapatkan dalam parameternya itu 2 per 3 T sementara T yang kita peroleh tadi 3 per 5 jadi kita kalikan aja 3 per 5 masukkan ke sini dapatlah X1 nya 2 per 5 atau 0,4 nah jadi ini adalah komponen dari steady factor nya yaitu 0,4 sama 0,6 ini nah jadi kita bisa simpulkan bahwa pada akhirnya itu ya itu akan ada sebanyak 40% yang akan menggunakan produk A dan 60% yang akan menggunakan produk B nah dari keseluruhannya 200 orang nah kalau yang ditanyakan itu berapa banyaknya berarti tinggal kalian kalikan 0,4 x 200 sama 0,6 x 200 nah dapatlah sekian nah jadi akan diprediksi ya pada akhirnya setelah berbulan-bulan kemudian itu akan ada sebanyak ini pengguna A dan ini pengguna B nya seperti itu oke ya ini untuk contoh yang sederhana menggunakan 2 kondisi seperti ini oke sampai sini ini ada yang mau ditanyakan gak silahkan atau masih bingung bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas gimana ada yang mau ditanyakan bisa diikuti ini bisa pak bisa ya oke nah sekarang kalau kita coba tambahkan ini ya tambahkan apa kondisinya ya kita coba buat yang ada 3 ada 3 ini 3 kondisi misalkan nih produknya ada A B sama C A B sama C dan pada bulan ke 0 ya pada bulan awal gitu ya bulan ke 0 ya itu yang produk A nya ada sebanyak misalkan 50 terus produk B nya penggunanya ada sebanyak 100 dan produk C nya ada 150 orang gitu ya nah terus diketahui perubahannya untuk setiap bulannya yang dari A itu menjadi B itu ada sebanyak 30% misalkan terus yang dari A menjadi C itu ada sebanyak 40% terus yang dari B tetap ke B juga misalkan ada 80% terus yang dari B ke C itu ada 10% misalkan terus yang dari C ke A itu misalkan ada 50% dan yang dari C tetap ke C juga misalkan ada 50% nah ini pertanyaannya ya sama ya pertanyaannya pasti kalian diminta untuk membuat matrix nya dulu matrix P nya atau matrix transisi nya ya transisi P itu ya matrix transisi P nah terus yang ditanya misalkan X 0 nya misalkan X 0 nya itu gimana berarti kondisi awalnya nah ini dituliskan dalam bentuk presentase ya yang dibagi dengan banyaknya itu oke kemudian tentukan X 1 tentukan X 2 nah oke terus yang C nya tentukan steady factor nya tadi nah jadi steady factor tadi itu artinya factor yang kita dapatkan setelah dilakukan apa percobaan ya pada bulan ke seterusnya gitu ya jadi ini asumsinya sampai tak hingga banyaknya gitu jadi factor nya apa nah ini oke coba dari sini kalian bisa cari nanti yang bisa coba ditampilkan ya oke oke speed Terima kasih. 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 看看. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bagas ya, A ke A lagi, kira-kira ada nggak itu? Nah kalau di sini memang saya tidak tuliskan ya, A ke A, yang ada di sini A ke B, A ke C, tapi kalau dilihat A ke B itu kan nilainya 30%, A ke C 40%, sementara yang keluar dari satu kondisi itu harus totalnya 100%, nah berarti meskipun tidak ditulis di sini, kalian bisa mengidentifikasi ya, bahwa sebenarnya A ke A itu ada, dan nilainya berapa? Nah nilainya adalah sisanya berarti 30%, jadi pasti ada bagas nilai persentase ya, untuk dari A ke A lagi. Oke di sini juga B ke A-nya saya tidak tulis, supaya kalian bisa mencari nilainya. Ini juga yang C ke B-nya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Minimal untuk yang A dan B-nya dulu ya. Matrik transisinya dan nilai factor ini X0, X1, dan X2-nya. Terima kasih. 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 Ayo siapa yang sudah Aldito ya sudah sampai B nih Oke Aldito mau ditampilkan Hasil pekerjaannya Kita gantian ini ya Gantian presenting Mungkin bisa difoto dulu Jawabannya nanti ditampilkan Terima kasih 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 Oke Aldito ya Nah itu untuk yang A dan B nya Jadi untuk disini Sebenarnya nanti bisa bergantung dengan yang ditanya sih Kalau yang ditanya memang Faktor probabilistiknya Berarti kan Atau faktor presentasenya gitu ya Berarti itu dinyatakannya dalam Persentase Jadi dibagi dengan banyaknya seluruhnya Oke itu seperti itu Oke bisa semuanya Yang lain bisa semua ya Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan aja Oke terus untuk yang C ya Yang C gimana Ada yang bisa gak yang C Mana tentukan steady factornya Berarti kalian buat dulu SPL homogennya dulu ya I min P dikali X sama dengan 0 Nah terus nanti kalian cari solusi X nya Kira-kira X nya berapa gitu Ada yang bisa gak Siapa Oke yang lain Yang bisa silahkan Mungkin Aldito Aldito ini Coba pilih satu temannya yang lain Silahkan siapa Yang mengerjakan C Baik Pak Ya Aldito pilih siapa Si 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 Siapa Siapa Yang Muhammad 115 Pak 115 NIM 115 siapa Yang luar Yang luar Yang luar Yang lain Yang lain siapa Kayaknya Coba Akmal Pak Akmal Oke coba akmal Saya juga masih dingin nih Pak Cara tentuin SPL nya Cara Aldito aja Beda Pak Caranya sama saya Oh Aldito yang apa Yang A sama B Iya Pak Pokoknya saya Saya masih bingung banget ini Oh yaudah Kalau gak akmal Tunjukin dulu yang A sama B nya gimana Nanti kita lihat Bedanya di mana gitu Cuma kayak Bola gitu Pak Yang kayak apa TBE Tapi saya masih Tapi saya masih Apa sih Masih Masih Bingung banget ya Pokoknya Masih belum jadi banget Pak ini Oke Atau Sebenernya yang tadi Punya Aldito Yang A dan B Itu memang bisa sih Dibuat dalam diagram Apa Diagram transisi tadi ya Coba kita Nah kita coba buat Oke Nih Jadi Kita punya Tiga kondisi Yaitu Ada A Ada B Dan ada C nya gitu Tapi ini gak ada Initial state ya Jadi ini yang jelas Kondisi aja Dari A ke B Itu ada 30% Jadi dari sini ke sini Itu 30% Atau 0,3 ya Nah terus Dari A ke C 40% Atau 0,4 Dari A ke A Itu berarti Loopingnya Sisanya Yaitu 0,3 Nah jadi Pasti yang Keluar dari Satu Kondisi Itu totalnya Harus Satu ya Harus 100% Tapi kalau yang masuk Itu tidak harus Sama dengan satu ya Bisa Bebas Nah terus berikutnya Dari B ke B 80% Dari B ke B 0,8 Terus dari B ke C 0,1 Karena 10% Terus Nah yang belum ada apa? Dari B ke A Berarti dari sini ke sini Itu sisanya Berarti 0,1 Sisanya dari yang Apa? Yang keluar dari B ya Karena yang keluar dari B itu harus Satu jumlahnya Oke Terus Yang C ke A Dari sini ke sini 50% Berarti 0,5 Terus Dari C ke C Berarti looping 0,5 juga Nah Sementara kan tadi kita harus Punya semua keluaran gitu ya Nah ini Totalnya gimana? Ini sebenarnya sudah 0,5 0,5 Sudah satu ya Berarti kalau Yang belum kan tinggal dari C ke B Sementara Totalnya sudah satu Berarti disini Keluangnya 0 Nah jadi seperti ini Jadi ketika Dibuat dalam bentuk Matrix Dimana acuan kita tadi Disini adalah Presentnya Terus disini adalah Nextnya Berarti yang berikutnya Terus kita coba Tuliskan labelnya Yaitu A, B, C Disini A, B, C Nah berarti yang Sebelumnya A Berubah menjadi A lagi Berarti berapa persen Tinggal lihat disini Di diagramnya tadi Nah ini 0,3 Nah untuk mengisi disini Berarti yang Awalnya B Berubah menjadi A Dari B ke A 0,1 Terus ini Dari C ke A C ke A 0,5 Ini A ke C Berapa 0,4 Eh sorry Ini dari A ke B A ke B tadi berapa A ke B 0,3 Terus dari B ke B 0,8 Dari C ke B 0,1 B ke A B ke A bukan 0,1 Sebentar Ketukar gak saya Gak ketukar pak B A nya yang Dari 0,1 0,1 B A B B 0,8 Ini apa nih Ini C B ya Oh iya C B nya 0 Oke Nah terus A C A C itu berarti Dari A ke C 0,3 Berapa Eh bentar Ini Ini apa nih A ke B ya Bukannya 0,3 Pak A ke B Iya ini 0,3 ya Ini kan A ke B kan Oke Ini B ke B nya Oke Betul ya Iya Terus A ke C nya berapa A ke C ini 0,4 Oke Nah terus ini Ini totalnya udah ya Satu ya Ini berarti dari B ke C Oke 0,1 Nah dari C ke C 0,5 Nah Jadi seperti ini ya Cara mengisinya Jadi mungkin kalau misalkan Dari sini Apa Gak bisa langsung ke sini Boleh lah buat diagramnya dulu Diagram transisi ya Tapi kalau mau langsung ke matriksnya ya Silahkan gak apa-apa Nah ini adalah matriks P nya gitu Matriks P nya Nah kemudian Nah kemudian Untuk yang X 0 Misalkan yang diminta memang dalam bentuk presentase Berarti perlu dibagi dengan jumlah seluruhnya Jadi 50, 100 sama 150 Itu masing-masing dibagi sama 300 Nah 300 itu adalah jumlah seluruhnya ya Jumlah seluruhnya ada 300 Nah jadi Ini 1 per 6 Ini 1 per 3 Ini 1 per 2 Ini adalah X 0 nya Terus kalau misalkan mau mencari X 1 ya tinggal P dikali X 0 Jadi tinggal dikalikan aja Nah nanti mungkin pada saat ujian nanti kan kalian boleh pakai kalkulator ya Jadi menghitungnya bisa lebih cepat nantinya Nanti dapat nilai Faktor X 1 ini komponennya apa saja Pasti ukurannya ya ada 3 komponen gitu ya Nah Terus diteruskan juga untuk X 2 P X 1 Atau kalau mau pakai P kwadrat dikali X 0 juga boleh Tapi nanti kalian harus menghitung ini dulu P kwadrat Nah cara yang ini Cara yang Apa Menghitungnya dengan pangkatnya dulu baru dikali X 0 Itu akan Akan berguna ketika K nya itu yang besar Misalkan X ke 100 Nah kan kalian gak mungkin mencarinya Satu per satu ya Cari X 1 dulu Terus X 2 X 3 Sampai X 99 Baru dapat X 100 Jadi nanti Cara yang langsungnya itu tinggal P pangkat berapa 100 Dikali X 0 Nah cuman ini jadi masalah itu ini ya P pangkat 100 Karena disini juga Mengalikan P nya sampai 100 kali ya Nah nanti kita belajar nih Ada tekniknya Gimana suatu matriks persegi Dipangkatkan dengan jumlah yang besar Itu menghitung dengan lebih Simpelnya seperti apa Itu nanti ada di Pertemuan Berikutnya Mungkin di Pertemuan 11 atau 12 Oke ini materinya tentang Diagonalisasi ya Nah ini nanti Oke seperti itu Itu ya Akmal ya Itu untuk yang A dan B nya Oke Udah sama sekarang ini ya Persepsinya sudah ya Terus untuk yang C nya Gimana yang C Kira-kira bisa diteruskan ke yang C Yang C tadi Itu yang ditanyakan adalah Steady Vector nya ya Gimana yang C Oh yang C lupa rumusnya Oke Jadi yang C itu Ini Dia tinggal matrix I I itu bergantung dengan ukuran Si P nya Jadi matrix I Ini yang C ya Untuk matrix I dikurangi matrix P Nanti dikalikan dengan X X itu berarti Vector Steady Vector nya ya Steady State Vector Nah ini dibuat sama dengan 0 Nah berarti kita buat Matrix I nya Karena matrix P disini ukurannya 3 x 3 Berarti matrix I nya juga 3 x 3 ya Nah ini 0, 0, 1 Dikurangi dengan matrix P nya Matrix P nya itu yang ini 0, 3 Terus 0, 1 0, 5 0, 3 0, 8 0 Terus ini 0, 4 0, 1 0, 5 Nah ini Kalian kali dengan X X itu ya Ukurannya 3 x 1 ya Kan di dalam ini ada X1 Ada X2 Ada X3 Atau ya Dalam X aja gak masalah Yang jelas kita tahu Dia ada 3 komponen Kali X sama dengan 0 Nah gitu Terus tinggal kurangkan dulu nih Kurangkan aja Berapa 1 dikurang 0, 3 Berarti 0, 7 Terus 0 dikurangi 0, 1 Jadi minus 0, 1 Nah jadi pasti yang di bagian sini Dia akan menjadi minus ya Ini juga minus Nah kalau yang di diagonal utama Itu berarti menjadi Hasil kurangnya gitu ya 1 dikurangi ini Berarti ini akan menjadi 0, 2 Ini berarti tetap 0 Ini menjadi minus Terus ini menjadi minus juga Ini menjadi 1 dikurang 0, 5 0, 5 ya Nah ini Ini kalau dikali X Hasilnya menjadi 0 Nah bagaimana mencari solusinya Ya tinggal dibuat matrix ini Augmented matrix Akan kita OBE gitu ya Jadi ini kita buat Sama Ini kita copy aja Nah ini sama Hanya dia ditambahkan dengan 0 Di sampingnya Ditambahkan dengan 0 Gini Nah gitu Ini kalau mau dikasih Pembatasnya Silahkan gini ya Nah ini baru kalian OBE Kalian OBE Jadinya seperti apa Nah kalau OBE kan Sudah bisa semua ya Ini kalau mau Supaya tidak Pecahan Boleh dikali 10 Ini berarti 7 Ini minus 1 Min 5 gitu ya Tapi tidak harus dikali 10 Ya mungkin dikali bilangan yang lain Yang penting tidak Pecahan gitu Oke ini 0 kali 10 0 Ini minus 4 Min 1 5 Ini kali 10 juga tetap 0 yang disini Nah oke Tinggal kalian OBE Silahkan Ada yang mau melanjutkan ini Menjadi Matrix echelon baris Tidak harus tereduksi ya Yang penting dia Echelon baris saja Nanti setelah di OBE Kita akan bisa dapat Solusinya ya Solusi umumnya seperti apa Nah coba nih Ini kalian Lanjutkan dulu Di OBE Hasilnya apa Mungkin Akmal saja ya Yang melakukan OBE Gimana Otw pak Lagi dikerjain Terima kasih Terima kasih. 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 buat soalnya ini ya asal mengasih angka ya tadi ya, asal memberikan bilangan tapi kalau seharusnya dia bukan jadi 0 semua ya, seharusnya dia solusi banyak ya, sehingga ada parameternya kalau saya beda pak saya, tapi kok bawahnya 0 semua bawahnya 0 kalau Z, pakai Z ya, nurun ya pak angkanya berapa nurun dapetnya? 1, 3, min 5, 0 1, 3, min 5, 0 terus? 0, 1, min 1, 0 terus 0 semua? 0 semua, oke nah, kalau seperti ini berarti solusinya banyak ya? coba saya cek dulu oke sebentar, saya cek dulu ok Terima kasih. Terima kasih. Di sini 1, di sininya min 1 per 7, tapi itu mungkin min 1 per 7 itu sama dengan ini ya, min 0,14 ya. Ini sama dengan akmal kalau di bagian sininya, min 0,14. Terus di bagian sininya min 5 per 7, 5 per 7 itu, ini ya, sekitar ini ya, sekitar 0,71 ya? Iya. Mirip itu ya? Misalnya itu 2 akal paling terakhir aja sih. Terus di sini 0,1, di sininya min 15 per 11, 15 bagi 11, sisa 4 per 11, atau mungkin itu dibulatkan ya? 1,36, minus 1,36 ya udah udah jauh sih, sama dengan minus 1. Sekitar ini ya, nah di bagian bawahnya ya, saya dapetnya 0 semua. Nah gini ya, jadi harusnya mungkin dia memang 0 semua ya. Mungkin ada yang salah di sini nggak akmal tadi waktu OBE yang di bawah ya, bisa jadi ya. Nanti mungkin dicek lagi ya, sama nurul juga mungkin di sini. Nah jadi ketika kita sudah dapet bentuk echelon baris, seperti ini, tinggal kita tuliskan dalam ini, dalam parameter. Kalau misalkan mau dibuat dalam desimal, nggak masalah, tapi mungkin 2 angka di belakang koma ya, seperti ini. Tapi kalau mau dibuat dalam kecahan biasa, silakan juga. Ini misalkan min 1 per 7, ini min 5 per 7 gitu. Oke, nah yang penting kita sekarang membuat ini ya, persamaannya dulu. Jadi persamaan yang pertama berarti X1 min 0,14 X2 min 0,71 X3, ini kan sama dengan 0. Terus yang persamaan kedua, X2 min 1,36 X3 sama dengan 0. Nah berarti kalau kita ingin membuat solusi ya, solusi banyak dalam parameter, kalian pilih dulu persamaan mana yang jumlah variablenya paling sedikit ya. Nah di sini kan yang paling sedikit kan yang ini, ada 2 ya, X2 dan X3. Nah berarti kalian ambil yang ini, terus kalian pilih misalkan kalian tentukan X berapa, X3 aja, misalkan menjadi T, berarti kan X2 itu adalah 1,36 kali X3 kali T berarti ya. Nah terus untuk mendapatkan X1-nya berarti pakai persamaan yang ini, yang pertama. Jadi kalian dapatkan X1 kalau dikurangi dengan 0,14 kali X2, X2-nya itu adalah 1,36 T. Nah terus ini dikurangi 0,71 kali X3-nya itu T, sama dengan 0. Nah ini kalian tinggal buat X1-nya dalam variable T semua. Berarti di sini X1 itu sama dengan berapa ini, 0,14 dikali dengan berapa itu, 1,36. Nah ini misalkan aja ya, nanti kalian menghitungnya boleh pakai kakulatar pada saat ujian. Nah jadi seperti ini, T terus ini ditambah dengan 0,71 T. Oke, tambah 0,71, nah jadinya sekitar ini ya 0,9004 T, ya atau misalkan 0,90, kita ambil 2 angka di belakang koma misalkan. Nah ini jadi apa ini, jadi nilai steady factor-nya tapi masih dalam variable T, masih ada parameter T-nya. Nah berarti kan kita perlu mencari nilai T-nya ya, X yang kita dapatkan sekarang itu bentuknya 0,90, misalkan kita bulatkan ke sini, T terus X2-nya tadi 1,36. Nah T terus yang X2-nya itu T, seperti ini, ini steady state factor-nya, tapi masih dalam parameter T. Nah untuk mendapatkan T-nya itu kalian tinggal jumlahkan semua komponennya, berarti 0,90 ditambah 1,36, ditambah T, ini dibuat sama dengan 1. Nah jadi ini 0,90, ditambah 1,36, ditambah 1 ya, sama dengan 3,26 ya. Oke, jadi T-nya itu sepernya gitu ya, 1 per 3,26. Jadi itu T-nya, 1 dibagi 3,26, ini sekitar berapa? 0,3 Pak. 0,3? Iya Pak. Dibulatkan apa gimana? Ini dibulatkan, ini kan 0,3067, nah saya jadinya karena itu-nya itu jadi 0,3 aja. 0,3 aja, betul. Iya. T-nya 0,3. Nah ketika kita sudah dapat T-nya 0,3, itu dimasukin lagi ke X-nya. Nah jadi dimasukin ke X-nya, sekarang jadi steady factor-nya sudah tidak dalam parameter lagi, berarti ini berapa tadi? 0,90 ya. 0,90 dikali 0,3. Terus 1, berapa tadi? 36 x 0,3. Ini kali ya maksudnya ya. Terus ini T, berarti 0,3. Jadi hasilnya, ini berarti 0,27. Terus ini berapa ini? 1,36 x 0,3 berarti 0,408. Misalkan seperti ini. Ini 0,3. Ini kalau dijumlahkan, tapi ini kendalanya karena pembulatan sih ya, jadi memang jumlahnya mungkin tidak pas satu ya. Pas nggak ini kira-kira? Oke, yang jelas ini kalau misalkan memang karena pembulatan, berarti ini tidak sama dengan ya, tapi dia mendekati seperti ini. Oke, makanya mungkin pas di awal sebaiknya pakai dua angka di belakang koma gitu ya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu jauh. Jadi ini steady state factor-nya yang dikatakan sebagai apa, persentase untuk pengguna A, B, dan C-nya ketika diamatinya itu sebanyak, tak hingga banyaknya bulannya gitu. Artinya pada akhirnya itu ada berapa banyak, tidak mengalami perubahan lagi gitu ya. Senderung tidak mengalami perubahan lagi. Jadi si A-nya itu dia mencapai 27 persen, terus untuk si B-nya itu 40 persen, atau mendekati 41 ya. Nah terus si C-nya 0,3, berarti 30 persen. Seperti itu ya. Oke, gimana kira-kira? Sudah cukup jelas belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah berarti kalian harus bisa di sini ya, di proses OBE tentunya harus bisa teliti menghitungnya. Jadi di sini kita tadi ada, mungkin ada slip di sini untuk si Akmal. Terus untuk Nurul mungkin di bagian sininya, tapi di bawahnya Nurul sudah benar 0 semua ya. Pak, untuk OBE itu posisinya boleh diputar-putar nggak? Posisi apanya, diputar-putar? Di R3 jadi R1, R2 jadi R3 gitu. Ininya maksudnya ya? Iya, waktu OBE. Waktu di OBE. Oke, berarti kalau R, R itu berarti baris ya? Iya, baris ya. Tidak masalah, karena dia kan tidak mengubah kolomnya gitu ya. Artinya ini kan untuk koefisien X1, ini untuk koefisien X2, koefisien X3. Jadi tidak mempengaruhi indeks variabelnya, jadi nggak masalah ditukar juga. Oh iya, tidak. Boleh. Oke ya, seperti itu. Oke, itu untuk contoh yang ini. Dan nanti akan ada banyak contoh lagi yang masih berkaitan dengan rantai Markov ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, jadi cara cari X0, X1, X2-nya tuh pake rumus yang C dong, Pak. X1, X2. Kan yang B kan itu yang ditanya X1, X2, X3-nya. Kalau yang C, itu tandanya pake rumus yang C dong, yang C kan I kurang B kali X sama 0. Iya nggak sih, Pak? Oh untuk mencari apa itu, yang B maksudnya? Iya, yang B. Kalau yang B itu sebenarnya X0 ini merupakan vektor. Oh iya, pake rumus yang C. Oh iya, kira-kira. Kalau X ini sebenarnya bukan ini ya. Apa ya, X ini ada simbolnya nggak di situ? Steady Vector X lah gitu ya. Indikasi steady vector, vector tetap gitu ya. Vector X itu ini. Di mana ini artinya untuk peluangnya si A-nya gitu ya. Atau persentase gitu ya, persentase. Peluang atau persentase lah gitu ya. Persentasenya A. Ini yang B-nya berarti ya. Ini yang B. Terus ini yang C. Nanti mungkin akan kelihatan jelas untuk contoh yang berikutnya. Oke, kita coba ke contoh yang berikutnya ya. Nah, di sini. Contoh yang berikutnya ini. Nah, seperti ini. Mana tadi? Oke, contoh dua. Nah, jadi ada seekor tikus nih. Yang diteliti oleh seorang peneliti ya. Jadi, diletakkan di dalam suatu kandang yang bentuknya itu seperti ini. Di dalamnya itu ada tiga ruang. Nah, ruang satu, ruang dua, sama ruang tiga. Nah, di masing-masing ruang ini ada pintu yang menghubungkan dengan ruang yang lainnya ya. Seperti di gambar. Ruang satu ke ruang dua ada satu pintu. Ruang satu ke ruang tiga ada satu pintu. Ruang dua ke ruang tiga ada dua pintu. Nah, terus tikusnya awalnya ada di ruang satu. Dan dia sudah dilatih tikusnya. Jadi, kalau mendengar suatu bunyi lonceng gitu ya, tikus ini akan berpindah ke ruang sebelahnya lewat suatu pintu gitu ya. Dan itu berpindahnya secara acak. Jadi, nggak tahu dia masuk ke ruang mana, yang jelas berpindah ruangan. Jadi, dia asumsinya di sini tidak tetap gitu ya. Jadi, harus berpindah. Nah, yang ditanyakan itu, misalkan tikus mula-mula berada di ruang satu ya. Tentukan peluang tikus ada di ruang dua setelah mendengar lonceng dua kali. Nah, artinya itu kalau kita analogikan dengan rantai markov tadi. Itu pada saat X2, nah itu berapa peluang dia di ruang dua. Nah, itu yang ditanyakan. Terus, kalau setelah tiga kali, berarti tentukan X3-nya. Jadi, pada saat lonceng yang ketiga, berarti X3-nya, berapa peluang dia di ruang dua. Nah, itu yang ditanyakan. Terus, yang B-nya, dalam waktu yang panjang tentukan peluang masing-masing ruang untuk menjadi tempat akhir si tikus tadi. Nah, ini berarti yang pakai steady state factor. Karena di sini yang ditanyakan, ketika dilakukan berulang kali seterusnya sampai menuju tahingga, nah, berapa peluang tikus ini berada di masing-masing ruang tadi. Nah, berarti cari steady factor-nya, terus di setiap, di factor steady tadi itu kan ada komponennya. Ada tiga komponen. Nah, masing-masing komponen itu yang menyatakan peluang ruangan ini. Ruangan satu, ruangan dua, ruangan tiga. Oke, nah, jadi sebelum ke sana, kita modelkan dulu matrix P-nya, matrix transisinya. Nah, soalnya kalau misalnya matrix P-nya itu sudah dapat ya, itu nanti bisa dengan mudah ya, dengan cara yang tadi. Oke, jadi di sini ide awalnya ya membentuk matrix P-nya dulu. Nah, jadi karena di situ ada tiga kondisi, tiga ruang ya, ruang satu, ruang dua, ruang tiga. Berarti ukuran matrix P-nya ada tiga kali tiga. Nah, P ini berukuran tiga kali tiga, matrix. Nah, kita bisa tinjau elemen dari P ini dalam indeks itu seperti ini. Nah, P21. Berarti ini pada baris kedua kolom ke satu berarti ya. Nah, tapi kalau kita bacanya, kita baca ini P21, itu artinya apa? Ini adalah nilai peluang, dia bermula di satu, di kondisi satu, lalu untuk yang berikutnya berada di kondisi dua gitu ya. Jadi, bacanya dari kanan ke kiri, ini indeksnya. Ini kalau tadi saya tuliskan di sini nih. Nah, ini. Eh, mana tadi? Nah, ini. P pangkat K, I, J. Indeksnya I, J itu artinya peluang dia berpindah dari state J ke state I. Ya, ini kalau dia dipangkatkan K, makanya dengan K transisi ya, seperti itu. Nah, jadi ini artinya berapa peluang dia berpindah dari ruangan satu ke ruangan nomor dua gitu. Nah, tinggal lihat aja. Dari ruang satu ke ruang dua itu ada berapa pintu yang menuju ke sana? Ada satu pintu ya, cuma yang di sini aja. Nah, terus dari ruang satu mau menuju keluar ke ruangan manapun, itu totalnya ada berapa pintu? Ada dua ya, satunya di sini, satunya di sini. Nah, berarti itu ada sebesar satu per, ke sini ada satu, terus keseluruhannya ada dua, makanya satu per dua. Jadi, kita tuliskan elemen pada indeks 21, ini adalah setengah satu per dua. Oke, terus begitu juga untuk yang P31, dengan cara yang sama ya. P31 artinya dari ruangan satu mau ke ruangan tiga. Nah, jadi dibalik, bacanya dari kanan ke kiri. P31 itu dari ruang satu mau ke ruang tiga. Berapa peluangnya? Sama juga ya, satu per dua. Nah, satu per dua. Oke, jadi dituliskan pada indeks ke tiga satu, baris ketiga kolom ke satu, ini berarti satu per dua. Nah, terus kalian bisa manfaatkan sifat yang tadi ya, kalau di matriks transisi ini, itu peluangnya untuk satu kolom ini, itu kan harus totalnya berapa? Satu ya, jadi harus sama dengan satu. Jadi, kalau ini sudah setengah, ini setengah, pastilah di sini nol. Kalau mau dicek juga boleh. Sebenarnya di sini ini apa? P11 ya. P11 itu adalah peluang si tikusnya awalnya di ruang satu, terus menuju ke ruang satu lagi. Nah, itu kan tidak terjadi. Karena tikusnya harus berpindah, tidak boleh tetap di ruangan yang sama gitu ya. Jadi, kalau mendengar satu kali lonceng, dia harus berpindah, tidak boleh tetap di ruangan itu. Makanya di sini peluangnya nol. Oke, nah sekarang ini sudah terisi, kita isi yang lain lagi. Nah, yang di sini misalkan. Ini artinya apa nih? Ini baris pertama, kolom kedua. Artinya ini, elemen ini indeksnya berapa? P12 gitu ya. P12 ini artinya, dia berpindah dari ruang dua ke ruang satu. Nah, berapa peluangnya? Kita lihat lagi di gambarnya tadi. Dari ruang dua mau ke ruang satu. Ada berapa pintu yang menuju ke sana? Ada satu. Tapi, dari keseluruhan pintu yang ada di ruangan dua, ada berapa? Ada tiga ya. Nah, berarti peluangnya adalah satu per tiga. Makanya di sini dapatnya satu per tiga. Dengan cara yang sama untuk P13. P13 itu dari ruang tiga mau ke ruang satu. Sepertiga juga dapatnya. Oke, ini sepertiga. Satu tiga itu di mana? Oh, satu tiga yang di sini ya. Ini satu dua, satu tiga. Oke. Ini sudah terisi. Sekarang kita isi yang lain mungkin ya. Nah, yang ini aja yang mungkin lebih mudah. Di sini nol. Kenapa? Karena P22. Terus di sini juga nol. Karena P33. Nah, untuk mengisi yang di sini bisa dengan cara komplementnya gitu ya. Jadi, tinggal satu dikurangi yang sudah terisi. Jadi, pasti di sini dua per tiga. Di sini juga pasti dua per tiga. Kalau mau dengan perhitungan boleh melihat gambarnya ya. Jadi, ini dua per tiga ini dari mana? Nah, ini kan posisi ke baris ke tiga, kolom ke dua. Berarti itu P32. P32 itu artinya apa? Dia ingin berpindah dari ruangan nomor dua ke ruangan nomor tiga. Ruangan nomor dua mau ke ruangan nomor tiga. Berarti peluangnya adalah ada dua cara, dua pintu ini. Dibagi keseluruhannya ada tiga. Nah, makanya dapatnya dua per tiga. Dua per tiga, dua per tiga. Ini juga. Dan akhirnya ini sudah terisi semua, matriks P-nya. Nah, setelah matriks P-nya kita punya, ya sudah bisa dikerjakan dengan cara yang tadi ya. Pertama, tentukan dulu initial state factor-nya. Jadi, kondisi awalnya tikusnya berada di ruangan satu. Karena sudah diketahui seperti itu, ya otomatis kita sudah bisa yakin 100% ya tikusnya awalnya memang berada di ruangan satu. Sehingga di komponen pertama di sini bernilai satu dan lainnya nol. Ya, jadi di sini satu ini nol. Kalau misalkan tikusnya mula-mula berada di ruangan dua, ya berarti di komponen keduanya ini yang satu, tempat lainnya ini nol gitu ya. Mengikuti nomor ruangnya saja. Terus, mencari X1 gimana? Ya tinggal dikalikan ya. P dikali X0, dapatnya ini. Dalam desimal berarti 0, 0,5, 0,5. Nah, dari sini kita sudah bisa mengatakan bahwa gimana? Pada saat si tikusnya ini mendengar lonceng satu kali, nah berarti satu kali itu dari sini, dari indeks satu ini, nah berarti peluang dia berada di ruangan satu itu nol. Karena tidak boleh tetap di situ ya, harus berpindah. Nah, dan peluang dia di ruangan kedua itu 0,5. Dan berada di ruang tiga itu peluangnya 0,5. Oke ya, ini kalau dia mendengar loncengnya satu kali. Oke, terus kalau mendengar loncengnya dua kali, nah berarti kita kalikan lagi dengan matriks P-nya. X2 itu sama dengan P dikali X1. Nah, ini hasilnya dikali dengan si P lagi ya. Dapatnya ternyata satu per tiga semua nih. Nah, satu per tiga semua ya, berarti artinya apa? Pada saat dia mendengarkan lonceng dua kali, si tikusnya ini peluang berada di ruang satunya itu satu per tiga. Peluang berada di ruang duanya satu per tiga, dan di ruang tiganya juga satu per tiga ya. Peluangnya sama dia. Nah, seperti itu. Berarti kalau untuk menjawab yang pertanyaannya tadi ini, misalkan tikus mula-mula berada di ruang satu, tentukan peluang tikus akan ada di ruang dua setelah mendengar lonceng dua kali. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah pada saat di sini, di X2 ya, di X2 sini cari di komponen keduanya. Jadi dua di sini menyatakan yang ini, ini menyatakan banyaknya loncengnya, terus nomor komponen ini adalah menyatakan nomor ruangnya gitu ya. Ini ruang satu, ruang dua, ini ruang tiga gitu. Jadi jawabannya 0,333. Oke, terus untuk yang berikutnya, kalau dia loncengnya mendengar tiga kali ya, berarti kita cari X3. Nah, X3 itu didapat dengan P dikali X2. Hasilnya ternyata seperti ini. Nah, yang ditanya ternyata di ruang dua juga misalkan. Berarti ya tinggal lihat di komponen keduanya ini, yaitu 0,389. Jadi peluangnya segini. Oke ya, seperti itu nih. Ini kalau X3 ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nanti bisa diteruskan mencari X4, X5, dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, sebelum ke steady factor-nya? Oke, jelas ya sepertinya ya. Nah, untuk yang berikutnya, mencari steady factor, berarti pada saat dibunyikan berulang kali, si ini loncengnya tadi, kira-kira tikusnya berada di ruang satu itu peluangnya berapa gitu ya. Di ruang dua berapa, dan di ruang tiga berapa. Nah, kita buat dulu matrix ini, augmented-nya. I min P, lalu di sampingnya ditulis 0. Jadi, karena P-nya ini ukurannya 3x3 ya, berarti kita I-nya buat 3x3 juga. Dan I dikurangi P, hasilnya seperti ini. Nah, terus lakukan OBE sampai matrix echelon baris. Seperti ini. Nah, terus dengan cara yang mirip tadi, mencari solusi banyak pada suatu SPL, cari nilai x1, x2, dan x3, tapi masih dalam parameter T. Nah, ini yang dimisalkan T adalah x3. Nah, T-nya x3, berarti x2-nya juga ikut sama dengan T juga. Nah, untuk x1-nya ternyata jadinya 2 per 3 T di sini. Nah, jadi x1, 2 per 3 T, x2-nya T, x3-nya T. Nah, kita sudah dapat semua dalam parameter T. Nah, tugasnya sekarang adalah mencari nilai T-nya itu berapa. Kita tinggal jumlahkan saja. Nah, jumlahkan x1, tambah x2, tambah x3. Dan hasilnya ternyata 8 per 3 T. Dan itu disamakan dengan 1. Karena jumlah semua komponen vektor X harus sama dengan 1. Setelah disamakan, dapatlah nilai T-nya 3 per 8. Nah, nilai T-nya 3 per 8 ini substitusikan lagi ke masing-masing X-nya. X1, X2, X3. Dan dapatlah seperti ini. Dimasukkannya ke sini nih ya. Ini diganti 3 per 8, ini diganti 3 per 8, ini juga. Nah, dapatnya seperti ini jadinya. Artinya ini apa, 1 per 4 ini? 1 per 4 ini adalah nilai peluang untuk si tikus-nya itu berada di ruang 1 ya. Ketika nanti percobaannya itu di, loncengnya dibunyikan sampai menuju tak hingga kali gitu. Itu peluang berada di ruang 1-nya itu 1 per 4. Terus berada di ruang 2-nya 3 per 8, dan berada di ruang 3 itu 3 per 8. Nah, ini kalau dijumlahkan kan benar ya. Hasilnya 1 ya. Oke, gitu. Jadi ini Steady State Factor-nya, akhirnya seperti ini. Oke, dan ini mirip seperti ini ya. Waktu itu saya pernah share soal UTS tahun lalu. Itu ya mirip ini juga. Jadi ada semacam kayak labirin gitu ya. Terus ada yang berpindah. Terus ditanyakan peluangnya ya, berada di ruang 1, 2, 3, dan 4-nya berapa. Ya, mungkin nanti soalnya mirip-mirip seperti ini. Mungkin nanti beda ceritanya saja. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak di sini? Silahkan. Atau sudah cukup jelas? Atau gimana? Bisa diikuti kira-kira? Pak, mau izin bertanya Pak. Oh iya, silahkan. Kalau untuk permasalahan yang tadi kan itu ada kayak pembulatan gitu ya Pak? Betul. Nah, kalau posisinya kalau kita ujian gitu, hasilnya beda gitu gimana Pak? Jadi nanti. Oke, berarti mungkin ini ya. Pembulatannya itu mungkin gini. Kalau misalkan sebisa mungkin dalam bentuk pecahan biasa ya itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan memang mau pakai desimal, ya diusahakan mungkin bisa dua angka di belakang koma atau tiga angka di belakang koma. Supaya tadi, supaya nanti perubahannya tidak terlalu jauh gitu. Enggak masalah sih nanti hasilnya. Kalau berbeda tapi ya semoga tidak terlalu besar perbedaannya. Gitu ya. Oke, baik Pak. Karena yang dinilai itu tidak hanya jawaban akhirnya, tapi prosesnya juga. Oke, tadi ada yang bertanya ya. Aldito, 8 per 3. Oh ya, 8 per 3 itu penjumlahannya. X1 tambah X2 tambah X3. Mana tadi? Ini ya. X1 itu adalah 2 per 3T. X2 itu T. X3 itu T. Nah, ketika dijumlakan, itu jadinya 8 per 3T. Ini sebenarnya penjumlahan pecahan saja ya. 2 per 3 tambah 1 tambah 1. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin yang selanjutnya disini ada contoh latihan ya. Yang pendefinisian kan X2-nya sama dengan T, X3-nya sama dengan T. Nah, itu kan saat dilihat dari itu, Pak, matriks eselon baris tereduksi kan ya, Pak? Atau, oh nggak matriks eselon barisnya kan? Betul. Nah, itu tuh X2-nya kan jadinya kan X2 itu dilihat dari baris kedua kan ya, Pak? Betul. Jadi, itu kan 1, min 1, 0. X2-nya kenapa bukan min T, Pak? X2-nya kenapa bukan minus T? Kan di situ kan di baris kedua kan 0, 1, min 1, 0. Jadinya, karena itu min, ada nilai min, di situ min 1, jadinya X2-nya bukannya sama dengan minus T, Pak? Atau, oh dihubungan di kanan ya, Pak? Dia harus lewat persamaan. Oh, iya, iya, iya. Kalau mau dijabarkan, jadi, tadi kan 1, 0, min 2 per 3, terus 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Terus di sini ya kan ada 0 semua. Nah, ini kamu bawanya ke SPL dulu. Jadi, kalau dibawa ke SPL, X1-2 per 3, X3 sama dengan 0. Terus, apa lagi? X1, eh, enggak, X2, dikurangin X3. Nah, sebenarnya permisalan T itu tidak harus selalu dari X3 ya, bisa saja dari X yang lain. Yang penting kita ambilnya itu dari persamaan yang banyaknya variablenya itu paling sedikit. Nah, kebetulan ini kan sama-sama sedikit ya. Maksudnya, persamaan pertama ini ada dua variabel. Persamaan kedua ini dua variabel. Jadi, sebenarnya sama jumlahnya. Jumlah variabelnya ya. Bisa saja kita misalkan yang jadi T itu X1-nya misalkan. Sama enggak itu? Harusnya sama saja. Jadi, misalkan di sini. X1 sama T. Iya. X3-nya apa? Berarti kita bisa lihat di sini aja. 3 per 2 T. X3 sama dengan 0. T sama dengan 2 per 3 X3. X3 berarti 3 per 2 ya. 3 per 2 T. Nah, terus dari sini kita bisa dapatkan X2 dikurangi X3 sama dengan 0. X2 dikurangi 3 per 2 T sama dengan 0. X2 sama dengan 3 per 2 T. Nah, di sini sekilas kelihatannya beda ya. Di sini X3-nya itu nilainya 3 per 2 T. Ini X2-nya juga 3 per 2 T. Terus X1-nya itu T. Kan berbeda dengan yang tadi. Tapi nanti ketika kita cari nilai T-nya, itu akan sama saja ternyata. Jadi nanti nilainya ya akan sama saja. Ujungnya sama-sama saja ujungnya. Nilainya akan 1 per 4, 3 per 8 sama 3 per 8. Mungkin nilai parameternya akan berbeda, tapi di sini ya sama saja. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Nah, sekarang coba dari sini, ini ada latihan. Coba minimal kalian buat matriks P-nya dulu saja. Matriks P-nya berapa? Gimana matriks P-nya? Kalau untuk menentukan X1, X2 itu kan ya sama ya caranya. Yang penting itu membentuk matriks P-nya dulu. Jadi di sini ada suatu, Pak Johnson yang mengendari mobil di jalan lurus. Dia ada 4 jalur searah. Mulai-mulai dia berada di jalur kedua. Jadi jalurnya itu diberikan nomor dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4. Dia awalnya di jalur nomor 2. Terus setiap 1 jam dia berpindah jalur. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, tapi di sini bisa tetap atau tidak berpindah. Nah, jadi ada tiga aksi yang mungkin terjadi. Nah, terus asumsikan ini. Kalau dia berada di jalur nomor 2 atau nomor 3, dia peluang bergeser ke sebelah kanan itu setengah nilainya peluangnya. Nah, terus peluang dia berpindah ke jalur kirinya itu seperempat. Nah, peluang dia tidak berpindahnya atau tetap itu seperempat. Terus asumsi lagi, kalau dia berada di jalur satu, berarti yang paling pojok kiri ya, dia peluang bergeser ke kanannya 3 per 5. Nah, peluang tidak berpindahnya 2 per 5. Tapi di sini dia tidak bisa berpindah ke kiri, karena ya paling kiri kan tidak ada jalur lagi gitu ya. Oke, terus yang keempat, ini kalau dia berada di jalur keempat ya, peluang bergeser ke kirinya 4 per 5, tidak berpindahnya 1 per 5. Ini tidak bisa berpindah ke kanan kalau begini, karena 4 itu terletak di paling kanan. Nah, coba kalau seperti ini, kira-kira gimana matriks B-nya. Nah, coba kalian bentuk ini, matriks B-nya kira-kira gimana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagaimana? Ada yang sudah dapat? Matrix P-nya ya. Matrix P-nya saja ya. Untuk yang lainnya nanti kalian lanjutkan di rumah saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Isin bertanya Pak Ya silahkan Kan sudah diketahui ini dari soal peluang-peluangnya Kan nanti masih ada yang baris kolom yang kosong kan Pak Betul Berarti yang kosong itu yang mana misalkan Bisa di baris pertama kolom keempat Berarti dari mana kemana itu Dari 4 ke 1 0 ya 4 ke 1 itu terlalu jauh ya Karena kita berbeda cuma satu jalur saja Jadi peluang dari jalur 4 ke jalur 1 itu 0 Jadi kalau dia yang lebih dari satu jalur 0 ya Pak Dari jalur 4 ke 2 juga 0 Terima kasih Pak Jadi yang penting bentuk P nya dulu Nanti kalau sudah dapat menghitung X0, X1 dan seterusnya ya Seperti cara yang tadi ya Itu bisa dilakukan Sepertinya saya sudah Pak Untuk matriksnya Coba ya Saya itu dulu Saya foto Oke Kita kemudian presenting Oke Presenting ya Pak Ya silahkan Sudah Pak Di sini Pak Jadi Gimana 2 per 5 Itu dari 1 ke 1 ya Tetap ya Iya 1 ke 1 kan 2 per 5 Ya itu yang tetap ya Yang tetap di 2 per 5 Kalau dia Atau sesuai Saya baca sesuai dari instruksi soal aja ya Pak Benar Nah Kalau dia berada di jalur 2 atau 3 Peluang bergeser Ke sebelah kanannya setengah Kalau dia ke kiri 1 per 4 Dan tidak berpindah 1 per 4 Sekarang kalau dari jalur 2 Jadi akan bergeser ke jalur sebelah kanan Tandanya jalur ketiga kan Kalau ada jalur ketiga Tandanya dari 2 ke 3 Dia setengah Begitu juga Dengan 3 Bergeser ke kanan Jadi Dari Dari jalur ketiga ke jalur keempat Tandanya dia setengah juga Terus kalau misalkan Bergeser ke kiri Tandanya dari 2 Ke 1 Dia setengah ke 4 Terus kalau Bergeser ke kiri juga Tandanya dari 3 ke 2 Dia setengah ke 4 Sudah Terus Di poin ke 2 Dia itu Kalau berada di jalur 1 Peluang bergeser ke kanan 3 per 5 Peluang tidak pindah 2 per 5 Tandanya kalau bergeser ke kanan Dia itu Kalau bergeser ke kanan Tandanya kan dari Dari jalur 1 Ke jalur ke 2 Jadinya 3 per 5 Terus kalau dia tetap Dia 2 per 5 Habis itu Kalau dia ada di jalur ke 4 Peluang bergeser ke kiri 4 per 5 Dan tidak pindah 1 per 5 Tandanya Kalau dia di jalur ke 4 Kalau dia geser ke kirinya Dia geser ke kiri 4 per 5 Terus kalau dia tetap Dia 1 per 5 Geser ke kiri 4 per 4 3 Terus Tetap dia 4 Nah sisanya Karena Karena kayak kata bapak tadi Kalau dia Berpindah Melebihi dari 1 Jalur Misalkan kayak 1 3 1 4 2 4 Tandanya dia 0 Begitu juga Dengan 4 1 4 2 Udah deh Jadinya Itu 3 ke 1 nya 0 ya Harusnya Akmal Oh iya pak Benar benar Salah Iya benar Oke 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 Akmal Saya berhenti presenting ya pak Iya silahkan Nah jadi Jadi di setiap kolom itu Jumlahnya jadi 1 ya Harusnya Kalau mungkin Yang dilihat Genja tadi Karena itu tadi Karena ada Apa Kesalahan di atas tadi ya Yang dari 3 ke 1 Makanya dia totalnya Tidak sama dengan 1 Oke Ya seperti itu ya Jadi yang penting kalian bisa Menentukan matrix B nya Nanti Silahkan melanjutkan Menentukan Di sini Nah di sini Vector probabilitas Artinya di sini harus Apa Setiap komponennya itu Bernilai antara 0 Sampai 1 Oke Ya itu tadi ya Peluang tadi ya Terus ini Stead factor nya Terus Yang ditanya adalah Peluang Berada di Masing-masing jalur Pada Apa Pada Jamnya yang Dilakukan sampai Tak hingga banyaknya Gitu ya Oke Berarti di stead factor Oke ya mungkin Seperti ini Nanti silahkan kalian lanjutkan Ada lagi yang mau ditanyakan Sudah cukup jelas ya Untuk materinya Oke Gimana Akmal Genja Sudah cukup Oke mungkin nanti untuk Ini ya Untuk kuis Karena kita belum kuis Mungkin nanti akan ada Di pertemuan 11 atau 12 ya Nanti akan saya kabarnya Lebih lanjut Kemudian kalau untuk Ya untuk tugas besar Nggak tahu Mungkin sepertinya tidak Tidak ada lagi Cukup satu yang kemarin saja Ya Jadi itu tugas besarnya Kemarin sudah Mungkin kita yang belum itu Kuisnya saja Oke kalau gitu Sampai ketemu Di minggu depan Ya Silahkan dilanjutkan Belajarnya ya Oke selamat Sore semuanya Sore Pak Sore Pak Sore Pak Sore Pak